Sementara itu, truk kontainer terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entrance Telaga Asi, Kejabatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Sementara itu, truk kontainer terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entrance Telaga Asi, Kejabatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas tersebut tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh tepat di kebun milik warga. Sang sopir sendiri ditemukan warga tergeletak di depan truk yang dikemudikannya, diduga sopir mengalami kelelahan saat berkendara. Kejadian tersebut bermula saat sopir truk melintas dari arah Jakarta meluju gerbang exit tol Telaga Asi. Tiba-tiba sopir kehilangan kendali sehingga menghantam tembok beton pembatas jalan dan terjun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke kebun sayur milik warga. Beruntung saat kejadian pemilik kebun tidak berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban warga sekitar. Tentu, dia nikum, dia mengantuk atau gimana, gak tau, dia terjun. Kebun atau apa? Betul, kebun. Gak ada korban ya kalau dari warga ya? Gak ada korban, kebun ya. Dia pertani nih, masing-masing apa. Pisang pun, apa, tanggung. Sementara sopir truk kontener yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak tol Cibitung Tanjung Priok dan pihak kepolisian. Gara-gara sakit hati, seorang pemuda nekat mencuri sepeda motor milik atasan tempatnya bekerja. Pelaku langsung ditangkap karena tidak menyadari jika aksinya ternyata terekam kamera pengawas. Unit reskrim Posek Jelutung, kota Jambi, meringkus Angga Ang Tianda dan Evan. Curi motor milik warga Londra, Kecamatan Kompeh, Muaro Jambi. Keduanya yang tengah tidur tidak berkutik dan hanya bisa pasrah di gelandang ke Posek Jelutung. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti satu sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan BPKB sepeda motor milik korban yang merupakan atasan pelaku. Namun sepeda motor korban telah dijual pelaku ke Penadah di Batang Hari, Jambi. Kedua pelaku tidak menyadari aksi mereka terekam kamera pengawas. Pelaku mengambil motor korban yang terpakir di depan rumah kawasan Talang Jauh, Jelutung, kota Jambi. Pelaku Angga mengaku nekat mencuri sepeda motor milik korban yang juga atasan di tempatnya bekerja antara sakit hati, perjanjian kerja dilanggar korban. Pelaku ini mantan karyawan dari pelapor. Jadi sudah diberantikan, kemungkinan karena sakit hati, menguging temannya yang sudah residivis, ini selivih, mencuri motor bekas bosnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sertahanan posek Jelutung. Keduanya dijelat pasar pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainus melaporkan. Hindari razia balap liar. Puluhan pelaku dan penonton balap liar di Jamon, Sidoarjo, Jawa Timur, nekat menyembunyikan motornya di semak belukar. Petugas kepolisian langsung membawa pelaku beserta motornya ke Mapolresta, Sidoarjo. Upaya tegas mencegah dan mendekan aksi balap liar, terus dilakukan aparat Satlantas Polresta, Sidoarjo. Dalam razia balap liar yang digelar di X-Tol, Jamon, Sidoarjo, polisi mengamankan ratusan motor bilik pelaku dan penonton balap liar. Dalam razia tersebut, ratusan pelaku dan penonton balap liar menyembunyikan motornya di balik semak belukar yang ada di sekitaran lokasi. Setelah diminta keluar, pelaku dan penonton balap liar ini kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar yang kemudian dibawa ke Mapolresta, Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kedaraannya. Ini Satuan Lalu Lintas Polresta, Sidoarjo, melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat masuk ke Polresta, Sidoarjo, kemudian kami tindak lanjuti. Pada saat di lokasi kejadian, lokasi kegiatan razia, banyak yang ketakutan. Akhirnya banyak yang menyimpan kendaraannya di rawa-rawa, kemudian di semak belukar, dan lain-lain. Alhasil kami mendapatkan kendaraan razia sebanyak 100 kendaraan. Kemudian kami amankan ke Polresta, Sidoarjo, kemudian tahap berikutnya kami lakukan penilang. Sebagai tindak lanjut dari razia balap liar, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar jika kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Aiyus, Melaporki. Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan penjauhan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada hari Senin. Agenda sidang adalah berisi pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Sidang kedua peninjauhan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 dikelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumat termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauhan kembali yang dikelar di ruang cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 nofum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke Majelis Hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan. Di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 nofum baru. Di antaranya kehilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat dan kita akan mengharapkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kaitan saksi akbar, saksi setiap yang diadilkan itu yang terkait dengan fakta, dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih lah 10. Sementara itu pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toys Gandar, Ayus melaporkan. Bermodus tanya alamat, seorang pelajar SMP menjadi korban perampokan di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang beratribut ojek online sempat mendudungkan senjata tajam lalu merampas sepeda motor korban. Kamera CCTV merekam aksi perampokan di Kavling, Bulak, Perwira, Bekasi, Utara, Jawa Barat. Dua pelaku yang salah satunya beratribut ojek online berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang pelajar. Saat kondisi sepi, seorang pelaku menodongkan senjata tajam kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang sempat ketakutan dan trauma baru berhari bicara ke warga setelah kedua pelaku kabur. Terus pakai masker, terus pakai helm. Apa pakai helm? Enggak pakai. Korban lagi di situ, lagi berdiri apa-apa, Bu? Kayaknya dia jalan dari sana, terus itu diikuti. Oh, diikuti. Nah, terus diperapetin ini, mungkin diambil motor yang? Ya, melihat lagi sepi. Sepi? Pura-pura nanya dulu, nanya alamat gitu kayaknya. Terus langsung dihampirin. Pas gak ada orang, baru gitu dong. Pusat kejadian, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, serta mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dengan modus kejahatan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINIS Pahaporkan. Terima kasih ada masih bersama kami. Pemirsa sambil menahan tangis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pasuki Ademulyono, berpamitan jelang purna tugas. Dengan suara bergetar, Pasuki mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Dapat kita jaga. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan semua. Pagar rumah kita tanpa danyali, tanpa melatih. Menteri PWPR, Pasuki Ademulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Pasuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pasuki mengaku membangun infrastruktur bukanlah tugas mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dibendam sepahlamanya. Sakinah mawadah waruhmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi, terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak-Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan bakal calon wakilnya, Rano Karno, soan kekediaman mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pramono Rano meminta masukan JK terkait Pilgub Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno menyabangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin Malam. Pertemuan tertutup berlangsung selama lebih dari satu jam. Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini, khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait Pilgub Jakarta dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Namun JK mengaku tidak memberi dukungan khusus kepada Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau. Tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak sudah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2024, maka 2024, maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional, itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernurnya. Saya kira tidak ada transfer-transfer dukungan yang punya Pak Pramono, yang menjadi pemimpin, yang mempunyai kemampuan. Itu saja. Ya tentu kalau teman-teman yang lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pastikan juga sama-sama beliau bersahabat juga. Bagi saya yang malah yang terbaik, dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Berarti di timnya? Pas hati, saya orang tidak, beliau tidak butuh seperti saya, orang yang bisa bekerja di lapangan, saya tidak bisa lagi di lapangan. Pasangan calon independen Darwa Pongrekun dan Kunwardana turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya kewaduk Pluit, Muara Baru Penjaringan. Saat berkunjung ke Waduk Pluit, Muara Baru, Darma Pongrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Darma Pongrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Yang bisa ketemu PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun Sekjen Partai Girindra Ahmad Muzani ingat mengaitkannya sebagai kode PDP akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Sekretaris Jendral Partai Girindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun Muzani Enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran. Melainkan hanya bentuk silaturahmi. Pemegah tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Pemegah. Itu sinyal baik ya Pak? Ya sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang berhubung. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Daya Jakarta Tim Liputan Ayus melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Sergei Gennadivich Tolkenov. Dan dalam kesempatan ini Prabowo berharap kerjasama pertahanan Indonesia dan Rusia bisa terjalin lebih lama. Tolkenov merupakan dubes Rusia untuk Republik Indonesia yang baru menggantikan Liudmila Poro Beva. Prabowo memanfaatkan momen ini untuk menegaskan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Tidak hanya dalam konteks pertahanan tetapi juga dalam menghadapi ancaman global yang semakin meningkat termasuk isu-isu keamanan cyber dan terorisme transnasional. Pertemuan ini juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengeksplorasi teknologi pertahanan terkini yang dapat memberikan keunggulan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Bersiaplah, pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja swasta berupa program pensiun tambahan wajib. Pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenaga Kerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR. Sementara itu, otoritas jasa keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum-belum ada. Belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15 persen dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar organisasi perburuhan internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40 persen. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Pemirsa Pemerintah sedang menggodok regulasi baru terkait pemotongan gaji karyawan untuk dana pensiun tambahan. Dan Pemirsa untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Pemirsa lewat sambungan Zoom dengan pengamat kebijakan publik ada Pak Agus Mabagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Pran. Ya, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di ayah siang kali ini. Pak Agus, ini kembali lagi mengejutkan publik. Tepatkah langkah pemerintah kembali akan memotong gaji pegawai? Gini, yang pertama ini OJK ngapain ya? Dia hot banget mengumumkan sebuah kebijakan, tapi perangkat kebijakannya, perangkat peraturannya belum selesai. Kenapa sih nggak nunggu saja nanti, mendingan sekarang dilakukan diskusi publik dulu. Setuju nggak, asal kepada publik apa bagaimana. Jangan diumumkan PP-nya saja belum, apalagi PM-nya atau peraturan kepala lembaganya. Itu udah hanya kedua nih, tapera dulu begitu. Jadi, dan juga yang BPJS Kesehatan. Jadi ngapain sih buru-buru? Itu satu. Kedua, mau berapa besar? Memang pensinya kecil karena gajinya kecil. Nah, kalau tadi bilang 40 persen, nah gaji eselon berapa itu? Misalnya eselon 1 yang top itu berapa? Dengan tungkil dan sebagainya. 40 juta? Nah, 40 juta diambil 40 persen berapa? Atau diambil 10 persen saja? Sudahlah, nggak usah. Ini kan pemerintah mencari dana yang nggak jelas yang bisa diinvestasikan, bisa digunakan untuk investasi dan sebagainya mungkin. Tapi jejak-jejak pemerintah mengelola dana ini kan buru, ingat jam sosial, ingat ini, Jiwasraya, ingat taspen, dan macam-macam. Itu kan buru. Kasian kawan-kawan saya yang pensiunnya ada di Jiwasraya, BUMN-BUMN itu, amblas. Nggak tahu dapat berapa, karena harus dicicir sekian puluh tahun. Nah, maksud saya, sudah lah. Taruh aja di BPJS Ketenggaraan Kerjaan, kalau perlu ditambah di situ. Nggak usah bikin lembaga baru lah. Bagus, kalau Anda bilang ini terlalu terburu-buru, bahkan perangkatnya belum siap, bahkan tadi Anda mengatakan ini adalah uang dari masyarakat ini untuk diinvestasikan. Menurut Anda, pemicunya apakah karena seperti itu kan? Apakah ada pemicu lain? Pemerintah berkukup memotongkan ini? Ya, mungkin pemerintah kan kekurangan uang mungkin kan untuk dana-dana, karena pajak tidak memenuhi target, kemudian investasi juga tidak. Yang ada kan hutang semua, maka ditariklah itu. Nah, sekarang PNS itu gajinya berapa? Mau dipotong, mau berapa persen lagi? Kalau potongnya seperti sekarang, memang begitu pensiun, ya dapetnya cuma 10 persennya, 15 persennya. Nggak bisa untuk hidup. Nah, itu kan yang harus dipikirkan. Kan memang tidak semua, itu juga belum jelas kan. Saya nggak mengerti OJK kok bikin heboh gitu loh. Nah, aturannya keluar dulu, baru kita bicara gitu. Atau sekarang, lakukan diskusi publik, kemungkinan-kemungkinan ya, ini gimana, ini gimana, gitu, gimana gitu loh. Jangan mengumumkan, tapi perangkatnya nggak ada. Ini kan bikin rasa orang. Oke, Pak Gus, melihat dengan kebutuhan masyarakat saat ini, apabila memang program ini nanti akan dilakukan. Apa yang terjadi bagi peperan pekerjaan nantinya? Ya tentu sekarang hidupnya akan berkurang, pendapatannya kan, karena dia harus menyumbang. Dipotong secara aksa istilahnya gitu lah ya. Karena itu peraturan. Dan mau nggak mau kan berkurang. Terus hidupnya dari mana? Korupsi lagi. Kan semua kita hidup dari korupsi nih. Dari uang swap, uang korupsi. Mau ditambah? Nah, sekarang bereskan dulu sajalah. Bagaimana ahlinya ada struktur gaji, berapa besarnya. Nah, seharusnya APBN 3 ribu triliun atau berapa itu, cukup lah kalau tidak dikorupsi. Itu kan 40 persennya hilang. Sebenarnya Pak Gus program baru ini dibutuhkan tidak sih untuk masyarakat kita? Ya dibutuhkan, tetapi tidak memberatkan. Kalau sekarang kan kita belum, ini kita bicara belum ada peraturannya, berapa siapa yang kena, siapa yang tidak. Sekarang kalau mau ngikut ketanyaan 40 persen pendapatannya tadi OJK Bila, berarti kan harus dihitung. Orang ahli finansial bisa, saya bukan ahli finansial, dihitung. Kalau nanti dia terimanya sekian di tahun ke 30, 40, dan seterusnya sampai dia meninggal, itu tabungan yang harus ditarik berapa? Itu kan bisa dihitung, mudah sekali. Nah kalau dia gajinya katakan 10 juta, disuruh nombokin itu berapa potongannya? 5 persen? Ya hitung aja. 10 persen? Hitung juga. Nah terus dapetnya masih nanti itu, kalau dia sudah pensiun. Kalau dia meninggal duluan bagaimana? Kan sudah ada BPJS Ketendak Kerjaan, masukkan saja ke situ. Oke baik. Pak Gus, yang terakhir, solusinya apa nih untuk pemerintah dan imbau untuk pemerintah? Apalagi kan kemarin TAPER juga sempat menulai polemik nih, dalam 2027 katanya TAPER akan segera juga dilakukan. Iya, maka sampai hari ini kan peraturan menterinya belum ada. Ini sudah mau ganti. Menteri tinggal akhir-akhir setempatnya sudah selesai pekerjaan-pekerjaannya. Saya heran OJK ada apa ini? Kalau nafsu benar mengumumkan kebijakan yang peraturannya belum ada. Aneh ini. Oke baik Pak Gus, terima kasih banyak Pak Gus Mabagio sebagai pengarah kebijakan publik. Ini juga bisa dipertimbangkan pemerintah agar tidak lagi kembali, lagi-lagi memberatkan masyarakat kita. Terima kasih Pak Gus Mabagio telah bergabung bersama kami di mesin yang kali ini. Ya, pemerintah kita beralih ke informasi lain. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Udara Sevanus, Rumbewas, Kabupaten Kepalauan Yapen, Papua. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 kru ini tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take-off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Fredy Nugoba, AINews melaporkan. Pemirsa, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Sevanus Rumbay Surui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Dan pemeriksa kita simak karnologinya berikut ini. Pesawat Trigana Air berjenis ATR 45-200 dengan nomor registrasi PK-SYP. Awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rumbayu Surui dari Biat pukul 10.19 waktu Indonesia Timur dan Park Kirtan pukul 10.21 WIT. Kemudian pukul 10.35 WIT, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang dan 6 awak kabin tersebut bergerak di darat atau dalam posisi taksi untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandara Udara Sentani, Jayapura, pukul 10.40 WIT. Hanya berjarak 1 menit kemudian, pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1.200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelilingi penyebab pastinya tergelincir pesawat Trigana Air dengan nomor registrasi PK-SYP tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Pekan Olahraga Nasional 21, Aceh Sumatera Utara 2024 resmi dibuka Presiden Jokowi. Pembukaan pon juga bertempatan dengan Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-21, Aceh Sumatera Utara 2024 resmi dibuka. Rangkaian acara pembukaan dimulai dengan penampilan tari-tarian yang mengangkat kearifan lokal sekaligus menggambarkan kekayaan budaya Aceh. Ciri khas di vile atlet dalam pembukaan ajang olahraga multi cabang juga menjadi bagian yang tidak luput dalam acara kali ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo resmi membuka upacara pembukaan dan memberi pesan agar pon 2024 bisa menjadi ajang yang melahirkan banyak atlet pemecah rekor dunia dan peraih medali emas di ajang internasional. PON ini adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa, melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon peraih medali emas di ASEAN Games, di SEA Games, dan bahkan di Olimpiade. Tapi yang juga tidak kalah penting, pekan olahraga nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya titip betul pekang teguh, sportivitas, dan fair play. PON ke-21 secara resmi digelar pada 9 hingga 20 September. Walaupun upacara pembukaan baru dilaksanakan Senin malam, rangkaian kompetisi PON 2024 sudah bergulir sejak 28 Agustus lalu. PON pada tahun ini mempertandingkan sebanyak 65 cabang olahraga yang melibatkan hampir 13 ribu atlet. Ini juga menedai kali pertama pentas olahraga multi-event nasional dilangsungkan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Kalimantan Selatan mengalahkan Sumatera Barat pada laga pamukas cabang sepak bola putra di grup D. Pada pertandingan di lapangan Belang, Paseh, Kota Sili ini, Kalsel Pesta Gol dengan skor 71. Pertandingan terakhir cabang sepak bola putra, grup D, mempertemukan Kalimantan Selatan berhadapan dengan Sumatera Barat di lapangan Belah, Paseh, Kota Sikri, Aceh. Kedua kesempatan menurunkan pemain terbaik guna mengamankan satu tiket tersisa menuju babak delapan besar. Di babak pertama, Kalimantan Selatan terlebih dulu unggul di menit 18, setelah Muhammad Syed mencetak gol melalui umpat terobosan di sisi kanan pertahanan Sumatera Barat. Kalsel memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit 32, setelah tendangan bebas Ahmad Riyadi tidak mampu ditepis penjaga gawang Sumba. Berserang tujuh menit, gol kembali tercipta untuk Kalsel. Muhammad Syed mencetak gol keduanya yang membawa timnya unggul 3-0 di babak pertama. Usai turun minum, Kalsel menunjukkan dominasinya atas Sumba. Kalsel berpesta gol dengan menambah empat gol, sementara Sumba hanya mampu melesakkan satu gol melalui titik putih. Kalsel mengakhiri laga dengan skor 71 yang membawa mereka melaju ke babak delapan besar. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, AINUS melaporkan. Ya, pemirsa tur audisi Indonesian Idol Season 13 kini singgah di kota Pelajar Yogyakarta. Rantusan peserta audisi dari berbagai kalangan sangat antusis mengikuti audisi salah satu ajang pencarian bakat terbaik dan terbesar di Indonesia ini. Big Audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar selama dua hari di kota Yogyakarta berlangsung sangat meriah. Digelar di Geraha Patmanabah, SMA N3 Yogyakarta. Audisi ini dihadiri ribuan anak muda bertalenta dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Para peserta audisi salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia ini sangat antusias menunjukkan bakatnya masing-masing di bidang tarik suara. Aku pengen lebih tahu lagi, lebih dalang lagi tentang menyanyi, terus juga aku mau di banyak penuh orang. Aku emang udah dari dulu mau banget ikut ini, dari CTZ aku dan aku baru di seorang tahun ini. Persiapannya, ini, kalau si pribuker itu dari pagi-pagi banget. Jadi, pas dalam kesini itu sebenarnya udah melewatin gerobu tapi pas udah di sini, cuman kita lebih rileks lagi. Berjuluk Kota Pelajar, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki banyak talenta muda berbakat khususnya di bidang tarik suara. Tentunya di kota Yogyakarta ini banyak sekali talenta-talenta yang memang berhasil biasanya masuk ke kota Jakarta untuk bisa audisi di Jakarta. Sein kemarin aja kita ada Salma kan itu juga dia audisinya dari Yogyakarta. Nah, jadi, kalau ngomong Yogyakarta gimana untuk audisi ini, kota Yogyakarta selalu menjanjikan kontesan yang potensial. Setelah kota Yogyakarta, audisi Indonesian Idol Season 13 ini akan digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, INews, melaporkan. Pemirsa Timnas Indonesia akan berlagak dengan Australia dan meronda ketiga babak kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno. Dibekirakan, ribu penonton akan pada 3 GBK jelang kick-off pada pukul 7 malam nanti. Pemirsa pantauan tim Liputan INews pagi tadi, Pemirsa, suasana Gelora Bung Karno masih sepi jelang pertandingan Indonesia-Australia dalam lagak kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026. Dibekirakan, GBK akan dipadati ribuan penonton yang akan menyaksikan pertandingan seiring dengan tiket pertandingan yang habis terjual. GBK dipastikan siap menjamu tim lawan dengan rampungnya persiapan termasuk dari segi fasilitas hingga rumput yang digunakan. Harga kaya salur lintas juga turut akan diberlakukan seiring dengan antusiasme penonton yang datang menonton. Dan Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang pertandingan Indonesia versus Australia, kita sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat siang, rekan Esra. Bagaimana ke persiapan jelang pertandingan nanti malam? Ya, selamat siang, Pram. Dan juga Pemirsa, pantauan kami di GBK atau tempat yang akan menjadi diberlangsungkannya pertandingan antara Indonesia versus Australia persiapan terus dilakukan. Meski demikian, kami memantau untuk di area di GBK ini belum ada tanda-tanda kedatangan supporter. Namun diperkirakan bahwa ribuan supporter atau sebanyak 70 ribu lebih supporter akan memadati GBK untuk menyaksikan pertandingan kali ini. Nah, untuk terus mengantisipasi kepada TND ataupun nanti bagaimana pengaturan dari masyarakat, antusiasme masyarakat yang akan datang, pengamaran ketat juga akan diberlangsungkan di arena GBK untuk memastikan kelancaran dalam pertandingan ini. Meski dalam persiapan dari Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa GBK sebagai video tepat berlangsung saja pertandingan ini dipastikan siap untuk melakukan pertandingan kali ini. Karena kalau menukil informasi juga dari website PSSI bahwa pertandingan ataupun tiket pertandingan ini maksud kami sudah ludes. Artinya, antusias masyarakat begitu tinggi untuk mendukung ataupun memberikan support kepada tim NAS yang akan bertanding pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Sementara itu juga dari Coach Hintayong juga sempat menyatakan kepada masyarakat bahwa persiapan juga dan strategi juga terus dilakukan untuk nanti menghadapi tim Australia. Karena dari Coach Hintayong mendekatkan tim lawan tidak boleh dianggap remeh. Karena bagaimanapun juga dalam peringkat FIFA untuk Australia ini masih di jauh, terpaut jauh dengan negara Australia. Meski demikian, Indonesia masih memiliki modal. Mengingat kemarin ketika bertanding dengan Arab Saudi ini berhasil menorehkan atau setidaknya berada di skor 1-1 ataupun imbang. Dari pelatih Australia sempat menyatakan dengan imbangnya skor tersebut menjadi modal bagi Indonesia ataupun tidak boleh menganggap perebeh dari tim Indonesia dalam pertandingan kali ini. Dari Coach Hintayong terus memberikan masukan evaluasi kemudian juga memfokuskan pada recovery komposisi pemain hingga nanti Indonesia dapat memberikan performa ataupun laju positif dalam pertandingan kali ini. Tentunya kita berharap sebuah bahwa dengan antusiasme penonton yang akan mendukung Indonesia kita dapat memberikan performa terbaik. Tim Indonesia dapat memberikan performa positifnya dan bisa setidaknya menorehkan kemenangan ataupun memberikan poin imbang dalam pertandingan kali ini. Untuk informasi juga pemirsa dalam pertandingan kali ini ada sebanyak 2.000 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengabankan dari arena GBK untuk memastikan juga kelancaran dalam pertandingan ini. Dan rekaya selalu lintas pun masih diberlakukan yakni ini masih bersifat situasional melihat nanti seperti apa antusiasme dari penonton yang akan menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Demikian kembali ke Anda, Pram. Ya, langsung dari Stadion Kelora Bungkarno, Jakarta, Esra Barita, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.